Untuk, mungkin ini sesi yang terakhir Rahasia agar hidup bisa tenang ayam tentrem menurut versinya Ganjeng Putih gimana? Kalau rahasia untuk Adam ayam tentrem hidupnya tuh Yang penting tuh cukup Merasa cukup Jadi cukup apa yang dimakan, cukup apa yang dipunya Terus abis karena kita udah cukup, kita bersyukur tinggal Bersyukur Tuhan, bisa makan hari ini, bersyukur bisa apa Kalau itu udah semua ini, ya sudah enak gitu Kalau bagi saya itu, merasa cukup dan akhirnya karena saya cukup, saya bersyukur Kalau enggak, enggak akan pernah cukup gitu Kalau misalnya dikaitkan dengan cita-cita, ini kan sering Kita kan dikasih tahu sama guru kita mungkin waktu SD, SMP Kamu harus punya cita-cita begini, begini, begini Apakah itu juga salah satu, mungkin ya Tanda kita itu agak tidak bisa menerima dengan keadaan yang kita punya sekarang Enggak beda, om Bagaimana? Beda Cita-cita itu adalah hal yang Jadi karena ibu mengizinkan itu terjadi, kayaknya mendapatkan bayaran, karma atas itu saja Jadi Gusti langsung marah Jadi dia mengalami dulu sisa di situ Nanti pahalanya dihitung belakangan Jadi itu dulu dia harus rasain Akhirnya Murid-muridnya minta tolong Patunganlah ceritanya Saya dikasih uang puluhan juta waktu itu Untuk nolong itu tadi Saya panggil lah teman-teman saya Karena saya udah tahu apa yang harus dikirim Waktu itu mereka bilang Kirimkan seribu al-pateha Nanti Gusti Allah Akan bisa terenyuh hatinya untuk mengampuni Itu bocoran dari mereka penyiksa Karena mereka juga kan Nggak maulah kerja gitu terus Nah sejajahnya kalau ada jalan keluar itu Orang itu Itu bagus Karena Gusti Allah itu sebenarnya Nggak jahat-jahat kayak gitu Gusti Allah itu mau ini Sebenarnya kalau dia mau meninggal aja Bilang, ya Allah ampun Itu udah hilang semua Nggak ada lagi sisa kubur Cuma kan nggak sempat Kadang-kadang orang itu Kapan matinya kan belum tahu Jadi sebenarnya Gusti Allah itu Baik banget Asal kita ngomong Pas mau Ya Allah ampun Ya Allah Semua kesalahanku Sudah bersih total itu Makanya Gusti Allah disebut Maha pengampun Nah ini Saya sering dipanggil Jadi om gara-gara Soal arwah nih Dipanggil Tolong liatin dong Kemana arwah Orang tuanya Ada yang orang tuanya tuh Dia tetap di situ Ada juga yang Sudah masuk Ke ruang penantian Yang lucunya lagi Ada yang masuk dalam Perjalanan berikutnya Rinkarnasi Saya nggak berani ngomong gitu Karena nanti kan Beda-beda agama Perjalanan berikutnya Saya bilang Perjalanan berikutnya Dia itu dihidupkan kembali Dengan wadah baru Iya Kembali hidup Makanya Orang-orang yang kayak gitu Nanti kalau dia kesini Kok aku pernah tinggal di rumah ini Terjaku Terjaku Iya Itu terjadi Itu sebenarnya Dia itu orang yang masuk-masuk kali gitu Makanya banyak orang Kok kayaknya kita ini kenal lama yuk Tapi kapan gitu Makanya begitu jalan berdua Udah akrab Udah makan sama Itu sebenarnya udah ada masa lalu Di dalam kehidupan yang lalu Terus kalau tentang Surga neraka Iya Kalau melihat perjalanan yang ibu di pernah mengalami Apakah pernah bisa berkunjung ke langit Satu, dua Apakah juga tahu Tentang dunia Surga neraka Iya Jadi gini om Kalau surga Saya belum temuin om Saya berusaha bagaimanapun Belum temu Waktu itu pernah saya paksa surga Saya hanya ketemu taman Tapi saya gak tahu apakah itu surga atau bukan Tapi taman Taman yang indah banget Yang luar biasa Dijaga Tapi yang saya gak tahu itu surga atau enggak Tapi kalau neraka Itu fix ada Adanya di bawah bumi Bukan di Luar bumi Di bawah bumi Yang katanya di akhirat itu kan Apa ya Keadaan mungkin Mereka menggambarkan Jauh di sana Bukan Di bawah bumi persis adanya Yang di tengah-tengah bumi itu Itu neraka Makanya ada tujuh lapis Ke bawah Iya Tujuh lapis langit Dan ke bawah juga Iya Jadi di bawah itu Apinya Lebih panas daripada matahari Tapi tidak membuat bumi hancur Masih dikerudumin Dijaga Tapi Makanya om pernah denger gak Kalau misalnya gunung meletus Orang sebutnya apa Neraka kecil Itu penyeksaan seperti apa Yang pernah Oh belum ada Kayak gitunya Oh udah ada Tempatnya udah ada Tempatnya ada Iya Tapi udah ada Masih kosong ini Bukan kosong Banyak warga Yang sananya Penghuninya ada Bukan manusia yang disiksa Maksudnya penghuni aslinya Makhluk-makhluk yang dari api Di sana banyak Iya Kerajaan-kerajanya banyak Tapi belum ada orang yang disiksa Kecuali dikubur Tapi itu petugas-petugasnya Anggap aja petugas ya Yang menghuni makhluk Dunia itu sendiri Yang menghuni makhluk Dia bisa panggil Itu berhubungan Nanti ke Seven King lagi Karena mereka tuh semua Penghuni-penghuni Dari lapis ketujuhnya Kerajaan lapis ketujuhnya Dijaga oleh naga-naga besar Oke Mungkin ini relate dengan Beberapa Kasus yang pernah Terjadi Di salah satu kota Di Amerika Kalau nggak salah itu Di New York Itu pernah Salah seorang itu Menyaksikan ketika Dia di terowongan Di bawah Itu kan ada Saluran kanan air Itu pernah ketemu Salah satu makhluk Bukan manusia Wujudnya Dan katanya Ketika dikejar Namun itu Ternyata Ada rongga-rongga Yang sangat banyak Di bawah kota itu Dia sempat melihat Di situ memang Ada cahaya Tapi nggak tahu Cahaya itu dari mana Ya terang-benerang Nggak gelap Dan ternyata Banyak juga penghuni-penghuninya Apakah itu Mungkin raga yang Kanjeng putih Maksudkan Saya nggak tahu itu Jadi Saya pingin juga Menggali ini Pengalamannya Kanjeng putih Kira-kira Itu Dimensi lain Atau gimana Nah itu mungkin Penghuni Jadi lapis 1 Lapis 2 Bukan yang Tapi bukan raga Bukan Raga di atas Lapis ke-7 Di ujungnya Makhluk Tuhan Memang ada Yang di Ada Yang di bawah ini Ada penghuni kok Di bawah tanah Ada penghuni Macem-macem bentuknya Ada lapis 1 Lapis 2 Lapis 3 Macem-macem itu Jadi bumi ini Ada 2 om Bumi Dan bayangannya Oke Bedanya Di bumi yang asli Ada penerangnya Matahari Di bayangannya Tidak ada penerangnya Nah Bumi aja sendiri Ada lagi bumi yang Luar Di permukaan Ada yang di dalam Kita nih Hidup hanya di permukaan Yang di dalam ini Ada kehidupan lagi Jadi Saya gak ngerti Gusi Allah tuh Luar biasa Maha karyanya tuh Ciptaannya tuh Sulit Mau di Ngalar Iya Kita masuk akal Contohnya Diri om Om tau gak Ada banyak kehidupan Dalam diri om Mikro-mikro Yang kecil Itu aja bingung kita Kok iso yuk Gitu Nah itu Sama persis Gitu Nah kalau neraka Sesungguhnya tuh Om Bentuknya tuh Kayak api besar Kayak semua penuh Dengan api Kalau kita makin Ketengahnya Kornya Itu biasanya terbakar Sukma gak bisa lewatin Jadi Sukma tuh Harus memiliki Kekuatan yang hebat Baru bisa menebus Ke dalamnya Untuk mengambil Saripati neraka Neraka tuh ada Saripati tengahnya Api besarnya Gitu Jadi Kekuatan saripati neraka tuh Bisa Kalau ditaruh aja Ke orang Energinya Itu membakar langsung Apapun yang ada Dalam tubuh Tapi tubuh manusia Tidak terbakar Roh tidak terbakar Tapi goib terbakar Makanya Goib-goib yang ada di bawah sini Itu gulungannya tinggi Karena mereka tidak mempernagi di api Oke Kalau ngomong tentang neraka Misalnya manusia nanti Yang Bernasib masuk Ke situ Ke neraka Itu Yang disiksa Sukmanya Atau Sama peseraganya juga Kalau soal neraka Sama surga Kedepannya tuh Saya belum tahu om Karena belum ada saksi Yang bisa kita tanya Kau goib pun Tidak ada Data soal itu Itu yang di neraka Padahal ngintip Panjang budi Tidak ada Belum ada penyiksaan apapun Neraka yang saya bilang Itu adalah Dunia api Maksudnya Dimana yang Semuanya api Itu saya bilang Saya perkiraan saya Mungkin itu neraka Oh mungkin itu ya Karena Neraka itu belum ada Yang neraka deril Yang nanti Untuk itunya Sama kayak surga Saya hanya menemukan Taman yang luas Yang indah Luar biasa Tapi saya gak bisa Katakan itu Surga Karena saya gak nemuin Siapa disana Nah Tapi ada satu Ruangan penantian Yang banyak Orang-orang itu disitu Itu Tempatnya juga Seperti surga Tapi bukan surga Kayak padang masyar itu Seperti Burun Luas gitu Apa ya gambarannya Kayak gitu Mungkin seperti itu ya Penantian itu ya Karena dia kan luas banget Kita gak bisa jelajahi Semuanya Problemnya itu doang Saya hanya batas tamannya Karena Di luar tamannya Kita gak tahu Karena Saya kalau udah kayak gitu Lebih baik saya pulang Karena nanti takutnya Gak balik Kalau gak balik Nanti repot Kita belum tahu Di depan itu apa Karena Main-main sukman ini Gak sembarangan juga Kita harus tahu diri Kalau kita kira-kira Udah was-was Itu lebih baik pulang Karena Nanti pasti ada masalah Kalau was-was Berarti energi gak cukup Nah untuk perjalanan Jauh kayak gitu Membutuhkan energi yang besar Begitu Jadi Sekarang ini Susah Saya tanyain arwah Tentang ini Gak ada yang bisa jawab Tentang itu Oke oke Jadi problemnya Saya kan Jujur Kalau saya tahu Pengalaman Saya akan cerita Tapi kalau gak Gak berani Saya ngomong Oke Untuk Mungkin ini sesi yang terakhir Rahasia Rahasia Sudah semua ini Sudah enak Kalau bagi saya itu Merasa cukup Dan akhirnya Karena saya cukup Saya bersyukur Kalau gak Gak akan pernah cukup Kalau misalnya dikaitkan Dengan cita-cita Ini kan sering Kita akan dikasih tahu Sama guru kita Mungkin waktu SD SMP Kamu harus punya cita-cita Begini Apakah itu juga Salah satu Mungkin ya Tanda kita itu Agak tidak bisa menerima Dengan keadaan Yang kita punya sekarang Tidak beda om Beda Cita-cita itu Adalah Hal yang Panting banget Untuk Memwujudkan Masa depan Kenapa Kalau kita punya cita-cita Makanya anak-anak Kita harus dorong Supaya dia punya cita-cita Karena Dengan apa yang Dia bayangin Dalam pikirannya Dia jalanin Itu jadi Nanti masa depannya Kalau orang Gak punya cita-cita Marah berat om Penting banget itu Nah Kalau untuk Jalan pulang Beda lagi Jadi cita-cita tadi Penting banget Kalau untuk jalan pulang Itu beda banget Jadi orang banyak Ngejarnya sisi rohani Yang dibangitin Tapi kaki itu Ada dua om Kalau cuma sisi rohani Yang bangitin Tidak bisa Jadi Dalam dunia nyata Yang butuh material ini Juga harus disimbangin Betul Jadi kerucutnya gini om Apa usaha Yang kita tinggalin Bagaimana kita mengenal Tuhan Cucutnya Baru kita Sempurna Oke Ketika kita Mengupayakan Cita-cita 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 yang tadi Kanjeng Putih Sebutkan Banyak kan dari Kita ya Saya mungkin ya Itu kan punya ambisi Yang disitu Mungkin di dunia Spiritual kan Malah Tidak boleh Kalau punya ambisi Karena itu Ditunggangi dengan Nafsu Untuk Antisipasi Gimana caranya Gimana caranya kita Bisa Menggapai Cita-cita kita Tanpa Diselipi Ditunggangi Oleh Nafsu Nafsu Tadi Itu Ambisinya apa dulu Karena Tidak semua ambisi Itu Jatuhnya ke Negatif Misalnya Pengen kaya Raya Oke Oke Nah kalau misalnya Ambisinya pengen kaya Raya Boleh Tapi dia Harus punya target Apa yang harus Dia lakukan setelah Dia kaya Misalnya Kalau aku kaya Nanti Aku akan Bantu orang Ini Bantu keluarganya Ini Bantu ini Itu boleh Om Karena Target tadi Itulah yang membuat Dia Berambisinya Jadi Untuk jadi Kaya Saya malah Anjurin orang Semua berusaha Jadi kaya Karena kalau Orang kaya Optimis ya Persemangat Dan optimis Kalau semua orang kaya Dan punya Passion Atau punya tujuan Bantu orang Wih Orang ketolong Semua Om Iya Gak ada Gak ada yang menderita Om tau gak Orang banyak bilang Sudako 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 Hanya di hari Jumat Kadang-kadang orang Jumat berkah Jadi Jumat berkah Sampai datang makan Semua orang Ngasih makanan Pada milih Jumat Coba Jalan ke rumah sakit Ada banyak Bapak-bapak yang duduk Di pojokan Dia bingung Anaknya harus operasi Siain uang Berapa juta Dia gak ada Yang itu Maksud saya itu Nah sekarang Kamu kerja Ambil sih Untuk jadi kaya Nanti targetnya Bantu mereka itu Karena kalau gak kaya Gimana mau bantunya Betul Jadi saya gak Nolak orang yang mau kaya Enggak Bagus Tapi kalau orang punya target Apa yang mau kau lakukan Setelah kau kaya Bermanfaat Iya Dengan kayanya dia Betul Karena gak ada nanti Orang Yang kayak gitu Ya misalnya Jauh-jauh juragan Dia bantu orang ini Kan bagus semakin kaya Dia banyak bantu orang Itu baru berefek Gitu Jadi Kalau kaya untuk diri sendiri Malah Ya itulah yang Sisi yang negatif Tadi Betul Oke Kanjeng Budi Saya kira sesi ini Sudah cukup Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Rahayu Selamat malam Iya selamat malam Rahayu Rahayu